Ayo Dua hamba Tuhan bisa duet kotbahnya Sebelum kan tidak vokal grup Ini duet dulu nih berarti ya Kalau orang Indonesia Kalau istilah orang Indonesia kan Makan besar Lalu cuci mulut Berarti tadi sama Pak Asek Sudah makan besar Giliran saya cuci mulut Diset lah ya Kalau orang bule kan ada tiga macam Ada ontre, ada makanan utama Ada diset Kalau kita ya orang Indonesia Berarti yang kedua ini Adalah diset aja sudah Yang ringan-ringan aja Oke bilang sebelah dalam kirinya dulu Yesus sudah mati dan bangkit Baik hari ini Saya ingin teruskan apa yang Pastor Asek sudah sampaikan Kenapa Yesus mati dan bangkit Buat kita Sudah pernah berpikir Pada waktu Yesus mati Pernah kita berpikir Pada waktu Yesus disalitkan Kira-kira Iblis bersorak-sorain Sangat bersorak-sorain Pernah Pada waktu Yesus mati disalit Kira-kira Tentara-tentara Romawi Bersorak-sorain Ketika Yesus mati dan disalitkan Kira-kira orang-orang yang teriak Kedepan Pontis Pilatus Salitkan dia Salitkan dia Lalu dia melihat Yesus mati Tergantung di atas kayu salit Kira-kira mereka bersorak-sorak Pasti ya Kira-kira mereka bersuka cita Karena bagi kebanyakan orang Kematian itu bisa diidentikan dengan Kekalahan Tetapi sesungguhnya Sudah Kalau Iblis dan Sepan berpikir Kematian Yesus adalah sebuah kekalahan Tetapi di mata Tuhan Dan kehendak Allah Bapak Surgawi Ternyata kematian Yesus Bukanlah sebuah kekalahan Yang percaya katakan Allah Ternyata kematian Yesus Itu adalah menjadi jalan Untuk Yesus Dibangkitkan dan dimuliakan Yang percaya katakan Allah Ini luar biasa Kalau hari ini Sudah sudah mengalami Sebuah situasi Kondisi yang Sudah tidak mengerti Kenapa terjadi Dalam hidupan saya Mungkin seperti Pak Esek Tadi sudah ceritakan Ketika dia dihianati Ketika dia ditinggalkan Pada saat itu Saya percaya Um Esek tidak mengerti Kenapa ini terjadi Dalam hidupan saya Setiap kita Tuhan izinkan Mengalami sebuah proses Yaitu kematian Terhadap daging kita Mungkin bagi orang lain Mereka bisa menertawakan kita Dianggap kematian Ini adalah sebuah kekalahan Sama seperti kematian Yesus Iblis bersorak-sorai Orang-orang Bahkan tentara Romawi Bersorak-sorai Tetapi di mata Bapak Surgawi Tidak ada jalan lain Untuk kita mengalami Kebangkitan Untuk Yesus Untuk Yesus mengalami Kebangkitan Harus melalui proses Yang namanya Itu sebabnya Itu sebabnya Sudah-sorai Sehingga Kuatkan kita Di dalam perjalanan Kekristianan kita Setiap orang Kristen Itu harus mengalami Sebuah pengalaman Yang namanya Taman Getseman Apa itu Taman Getseman Taman Getseman Ini adalah sebuah Taman Dimana Yesus Pada waktu Berdoa Dan bergumuh Bahkan Sudah-sorai Kalau kita mencatat Keringatnya itu Sampai Sudah-soraku Sudah pecah Itu pembuluh darah Keringatnya Bercampur dengan darah Dan berpeluh Dan bergumuh Luar biasa Dan di Taman Getseman Itu dia berkata Bapak Jikalau mungkin Caman ini Bapak Kalau yang Yesus Yang adalah Tuhan Satus persen Dan dia menjelma Sebagai Allah Satus persen Dia berdoa Kepada Bapak Jikalau mungkin Sudah-sorai Berarti Penderitaan Yang Yesus Akan hadapi Dia sudah bayangkan Sangat menderita Sudah-sorai Tetapi Di pengalaman Taman Getseman Yesus Menyerahkan Sudah-soraku Kehenapnya Dan dia berkata It is not my will But let your spirit Dan doa yang Yesus Ajarkan buat kita Kalau doa Bapak kami pun Mengajarkan kita Lalu terus berserah Kepada dia Saya percaya Setiap kita Dalam pengalaman Keperisan kita Tuhan mau bawa Sayang saudara Mengalami pengalaman Taman Getseman Nah jujur Banyak orang Kristen Gak mau mengalami Pengalaman Taman Getseman Getsemane itu Sudah-soraku Taman Sudah-soraku Yang artinya Sudah-soraku Pembuatan Saitun Itu sebelum Saitun itu Mengeluarkan minyak Di Getsemane itu Sudah-soraku Adalah tempat Peremukan Tempat penghancuran Tempat penggilingan Dan disitulah Yesus harus Menghadapi Taman Getsemane Ketika dia Seorang diri Murid-muridnya Tertidur Dan disitu Dia menerahkan Gadaknya Kepada Gadak Bapak Bisakah kita Ketika kita Merayakan pas Sampai Satu titik Dalam kehidupan kita Kalau saat ini Kita sedang Diperhadapkan Sebuah situasi Yang kita Nggak ngerti Kenapa Ini terjadi Pengalaman Kematian Buat daging kita Pengalaman Kematian Buat visi Dan ambisi Kita Secara manusia Tetapi Hanya Lewat Jalan Itulah Lewat Jalan Kematian Yesus Harus Mengalami Sebelum Yesus Dipangkitkan Adi Mulia Dan saya Bercaya No cross No cross No cross No pen No key Kita sering Kali Mau minta Kemuliaan Tapi kita Nggak siap Menghadapi Sali Kita Mau melihat Keberhasilan Dan kesuksesan Tetapi kita Nggak siap Mengalami Penderitaan Dan bergumulan Itu sebabnya Saya ingin Mengajak Kita Mari buka Firman Tuhan Yohanes 10 Ayat 17 Sampai 18 Yohanes 10 Ayat 17 Sampai 18 Oke Saya ingin Bacakan Buat Kita Semua Sudah Ketemu Yohanes 10 Ayat 17 18 Bapak Mengasihi Aku Oleh karena Apa Saudara Aku Memberikannya Waku Untuk Menerimanya Kembali Saya mau tanya Jadi Yesus Mati Karena Yesus Yang memberikan Nyawanya Atau Karena Dia mati Karena Dibunuh Sampai Tentara Romani Ternyata Ayat ini Berkata Yesus Mati Itu Bukan Karena Keputusan Pontius Pilatus Yesus Mati Bukan Karena Dia Ditawan Ditangkap Dan Dibunuh Sampai Tentara Romani Ternyata Di dalam Blueprint Allah Bapak Di dalam Rencana Tuhan Dalam Kekalan Kematian Yesus Adalah Karena Yesus Memberikan Nyawanya Dia Mati Karena Kerelaan Kehendaknya Lalu 17 Berkata Untuk Apa Saudara Menerima Perhatikan 18 Tidak Seorang Pun Mengambilnya Daripadaku Termasuk Pontius Pilatus Termasuk Pontius Romali Termasuk Barabas Tidak Seorang Pun Mengambilnya Daripadaku Melainkan Apa Baca Sama-sama Aku Memberikannya Menurut Apa Kehendaku Sendiri Lalu Aku Berkuasa Memberikannya Dan Aku Berkuasa Mengambilnya Kembal Inilah Tugas Yang Melterinya Dari Dalam Jadi Menurut Ayat 17 18 Kematian Yesus Itu Bukan Kekalahan Tapi Kematian Yesus Dia Tahu Itu Adalah Satu-satunya Jalan Untuk Menebus Dosa Semuat Manusia Dan Satu-satunya Jalan Untuk Dia Menerima Kembali Yaitu Kebangkitan Dan Dia Dimuliakan Nama Dekat Segala Nama Beritubung Tangan Yang Beri Tuhan Kita Kalau Ada Banyak Orang Berkata Bahkan Orang-orang Berkata Wah Mana Mati Alamu Mati Dan Seringkali Orang Berpikir Kematian Adalah Tanda Kekalahan Ternyata Di Kristus Kematian Yesus Bukan Karena Sudaraku Iblis Tentara Romawi Betul Betul Iblis Mau Yesus Mati Betul Sudar Tentara Romawi Sudaraku Menusuk Labung Yesus Betul Tetapi Dalam Kedaulatan Bapak Sudar Dalam Rencana Kekekauan Bapak Sudar Yesus Datang Diutus Dan Yesus Memberikan Nyawanya Karena Kehendaknya Dan Dia Berkata Aku Berkuasa Mengambil Yang Tuhan Itu Sebabnya Saya ingin Memuatkan Bapak Ibu Jangan Takut Lalu Hari Hari Ini Kita Sedang Mengalami Sebuah Situasi Kondisi Bahkan Hal-hal Yang Mungkin Tuhan Izinkan Pengalaman Ketsimani Pengalaman Golgota Setiap Kita Orang Kristen Terus Ngalami Stage Stage Dalam Hidupan Kita Tapi Sudara Aku Lewat Proses Permuka Kalau Kita Setia Pasti Tuhan Akan Membawa Kita Kepada Pengalaman Kemalian Amin Saya ingin Membagikan Sudaraku Apa Makna Daripada Kematian Dan Kebangkitan Kristus Dalam Sudara Kalau Kita Percaya Yesus Sudah Mati Dan Yesus Bangkit Apa Maknanya Bagi Yang Pertama Sudara Itu Adalah Membuktikan Bahwa Yesus Adalah Tuhan Jadi Sudaraku Tanpa Kebangkitan Tidak Mungkin Sudaraku Kita Melihat Dan Itu Terbukti Bahwa Yesus Benar-benar Adalah Tuhan Tapi Ketika Yesus Sudah Mati Dan Dia Bangkit Dari Kematian Itu Adalah Bukti Bahwa Yesus Adalah Mari Bilang Sebelah Kalah Kirimu Itu Bukti Yesus Adalah Tuhan Firman Allah Dalam 1 Korintus 15 55 Dia Berkata Begini Hai Maut Dimanakah Kemenangan Mu Hai Maut Dimanakah Sengat Mu Sudara Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Menahan Yang Namanya Maut Dan Kematian Orang Tua Orang Muda Anak Kecil Orang Kaya Orang Miskin Sudaraku Semua Pasti Coba Sudah Lihat Tapak Tangan Sudah Yang Punya Dua Telapak Tangan Lihat Di Telapak Tangan Sudara Ada Tulisan Apa M M M M Apa Artinya M Tidak Tidak Lihat Dua-duanya Terus Tidak Apa Disitu Tidak Dua-duanya M Itu dari kata Momentum Muria Apa Artinya Semua orang Pasti Menghadapi Kematian Sudara Mau Muda Mau Ganteng Mau Jelek Mau Kaya Mau Tinggal Di Australia Tinggal Di Pedesaan Sudara Saya Asli Pemalang Orang Ngampung Sudara Dimana Saja Pasti Semua orang Nengalami Kematian Samson Yang Kuat Gagal Perkasa Kekuatannya Tidak Bisa Menahan Kematian Dia Juga Mati Salomo Yang Hikmat Yang Luar Biasa Sudara Dia Juga Tidak Bisa Menahan Sudara Kematian Dia Juga Mati Orang Terkaya Di Dunia Mati Orang Ratu Victoria Yang Sangat Kaya Punya 10.000 Gaun Yang Luar Biasa Sudara Dia Juga Mati Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Menahan Kematian Tetapi Ketika Yesus Bangkit Dan Dia Berkata Maut Dimanakah Sengat Maut Dimanakah Kemenangan Tidak Ada Dia Bangkit Dia Mengalahkan Maut Dia Mengatasi Maut Sudara Itu Dalam Bukti Yesus Sudara Kalau Mau Beri Tepuk Tangan Yang Terasa Jadi Sudara Yesus Mati Dan Yesus Bangkit Itu Sudara Membuktikan Allah Yang Kita Sembah Yesus Yang Kita Sembah Itu Benar Benar Tuhan Sudara Saya Inbagikan Ada Beberapa Bukti Bahwa Yesus Itu Benar Benar Mati Bangkit Kalau Sudara Mungkin Masih Ragu Tanya Benar Ya Saya Ingin Buktikan Beberapa Hal Karena Sudara Aku Dari Zaman Dahulu Sampai Zaman Sekarang Selalu Ada Dua Pandangan Ini Dua Anggapan Dan Pandangan Yang Keliru Yang Pertama Pandangan Yang Pertama Menganggap Bahwa Yesus Itu Ternyata Cuma Mati Suri Jadi Yesus Itu Cuma Mati Suri Ya Dan Suri Pada Hari Yang Ketiga Dia Bangkit Lagi Dia Hidup Lagi Jadi Dia Tidak Benar Benar Mati Itu Pandangan Yang Pertama Pandangan Yang Kedua Saudara Mereka Tidak Percaya Bahwa Yesus Tuhan Mereka Hanya Percaya Yesus Manusia Biasa Dan Dia Benar Benar Mati Jadi Ekstrim Ya Yesus Benar Benar Mati Lalu Suri Aku Murid Muridnya Yesus Pada Hari Yang Ketiga Lalu Murid-Murid Yesus Membuat Kabar Yang Bohong Membuat Holaks Kalau Sekarang Istilahnya Holaks Berita Bohong Supaya Membuat Agama Yang Baru Itu Terus Tadi Alkitab Jadi Pandangan Ini Dari Dulu Sampai Sekarang Selalu Dua Ekstrim Tapi Yang Benar Sesungguhnya Yesus Adalah Allah Yang Menjelma Sebagai Manusia 100% Manusia 100% Allah 100% Mati Dan 100% Bangkit Dan Dia Naik Kesul Yang Menurut saya Katakan Amin Jadi Saudara Saya ingin Bagikan Apa Bukti Yesus Mati Dan Benar Bangkit Saudara Perhatikan Yesus Itu Mati Pada Hari Jumat Jam Berapa Jam Tiga Sejak Dia Disalipkan Itu Jam 12 Kalau Baca Matius Pasal 27 45 46 Kita Baca Matius 27 45 46 Berkat Dari Jam 12 Sampai Jam Tiga Tiba Tiba Semua Jadi Gelap Jadi Yesus Tergantung Datas Kayu Salib Itu Tiga Jam Dan Dia Mati Saudaraku Pada Hari Jumat Itu Jam Tiga Semua Nah Kalau Menurut Ada Tradisi Yahudi Saudara Pada Hari Sabat Itu Tidak Boleh Ada Orang Yang Mati Digantung Dari Sekarang Nah Saudara Harus Tahu Yahudi Itu Pergantian Jamnya Itu Beda Sama Kita Yahudi Kalau Sudah Pernah Israel Yahudi Sudah Pergantian Jamnya Itu Mulai Dari Jam Jam Sore Jam Jam Sore Itu Sudah Hari Yang Baru Jadi Kalau Yesus Mati Jam Tiga Sore Jam Sore Itu Sudah Sabat Sabtu Mereka Sabat Jadi Pada Waktu Dia Sabat Tidak Boleh Ada Orang Yang Mati Itu Sebabnya Tentara Romawi Memastikan Dia Cocok Yang Namanya Lampung Yesus Dengan Tombak Dan Ini Sesuai Dengan Membuatan Firman Tuhan Kalau Pada Zaman Itu Orangnya Ada Kayu Salib Yang Namanya Lututnya Sudah Digodam Sama Tentara Tujuannya Apa Karena Tumpuannya Ada Di Lututnya Begitu Dipatahkan Pasti Mati Tapi Yesus Sudah Tidak Dipatahkan Tulangnya Karena Ini Sesuai Dengan Membuatan Bahwa Kaki Yesus Tulang Tulangnya Tidak Dipatahkan Yesus Sudah Membuat Itu Jauh Tapi Yesus Ditombak Nah Ketika Ditombak Sudaraku Itu Sudah Keluar Itu Hanya Air Berarti Sudaraku Selur Darah Sudah Habis Karena Dia Disiksa Sudaraku Semalam Sebelumnya Dia Dikasih Makota Duri Dia Harus Pikul Salibnya Dan Dia Dipaku Sudaraku Dia Tiga jam Dan pada Waktu Dia Mati Jam Tiga Sampai Jam Enam Itu Sudaraku Dia Sudah Tidak Pernyawa Jam Enam Sudah Ganti Hari Sabtu Hari Sabat Itu Maya Terus Diturung Itu Bukti 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 Yang Kedua Cara Orang Yahudi Sudaraku Ketika Dia Mati Itu Dikasih Yang Namanya Apa Sudaraku Kain Kafan Dari Turin Nah Kain Kafan Dari Turin Kalau Sudar melihat Ketika Sudar datang Israel Sudar Melihat Cara Orang Sudaraku Dikasih Kain Kafan Itu Benar Benar Rapat Dari Kaki Sampai Kepala Makanya Ada Orang Istilah Yang Namanya Lihat Mumi Itu Bener Sudaraku Rapat Semuanya Sudaraku Masih ingat Peristiwa Ketika Yesus Membangkitkan Masarus Masih Ingat Yesus Kan Bilang Hai Lasarus Bangkit Dan keluar Lalu Sudaraku Padahal Masih ada Banyak Kain Kafan Masih Ada Makanya Dia bilang Samurit Muritnya Lucu Kain Kain Pernah Baca Ayat Itu Jadi Pada Waktu Lasarus Bangkit Itu Kain Kafan Masih Keluar Jadi Dia Bangkit Dia Keluar Itu Masih Terlili Dengan Kain 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 Dan Yesus Bila Kamu Lucu Kain Kain Dan Sudaraku Bukti Sejarah Dari Arkeologi Histori Dan Lain Sebagainya Itu Kain Kafan Dari Itu Dibukukan Jadi Kain Kafan Yang Dibuka Dari Wajah Yesus Dan Kafan Sampel Sampel DNA Kain Kafannya Dibuka Itu Masih Kelihatan Wajah Manusia Dari Wajah Yesus Yang Sudah Hancur Terus Itu Luar Biasa Kalau Sudara Mau Lihat Bukunya Pergi Ketok Buku Kurong Cari Kain Kafan Dari Turin Itu Itu Membuktikan Bahwa Yesus Benar Bermati Dililit Dengan Kain Kafan Turin Dan Kain Kafannya Sudah Masih Ada Lalu Bukti yang ketiga Kubur Yesus Itu Ditutup Dengan Batu Jadi Kalau Kita Lihat Kubur Yesus Itu Ditutup Sama Batu Besar Sudah Tahu Beratnya Batunya Itu Berapa Beratnya 200 Kilo Jadi Kalau Kita Yang Manusia Orang Indonesia Yang Beratnya 60 Kilo 70 Kilo Mendolong 200 Kilo Itu Masih Berat Sekarang Kita Enggak Kuman Jadi Kubur Yesus Itu Ditutup Sama Batu Yang Besar Lalu Kubur Yesus Dijaga Sama Tentara Tentara Romawi Dan Kita Harus Tahu Terjaga Tentara Romawi Itu Sangat Ketat Dan Sangat Luar Biasa Jadi Kalau Kita Lihat Yesus Bener Bener Kuburnya Kosong Pada Waktu Dia Bangkit Sampai Malekat Duduk Di Atasnya Dia Itu Orang Semua Berat Ketakutan Dan Kalau Ada Muridnya Yang Dikatakan Bisa Mencuri Berarti Dia Harus Ngadapin Tentara Yang Luar Biasa Dan Dia Harus Gulingkan Itu Semua Which Is Gak Mungkin Jadi Kita Bersyukur Saudaraku Bahwa Benar Benar Yesus Adalah Tuhan Yang Hidup Dan Kebangkitan Yesus Menduktikan Dia Adalah Tuhan Yang Hidup Ketika Anak Saya Masih Umur Kira Kira 6 7 Tahun Di Sekolah Dia Apa Buktinya Can you prove Yesus Itu Adalah Real God Anak Saya pada Waktu Tidak Bisa Jawab Dia Pulang Nanya Sama Saya Buktinya 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 Berpikir Buktinya Buktinya Ngomongin Ke Anak Umur 7 Tahun 8 Tahun Menjelaskan Bahwa Dia Yesus Benar Tuhan Lalu Saya Ingat Akan Sebuah Buku Yang Saya Pernah Buka Ketika Saya Masih Masih Saya Ada Tiga Kemungkinan Dalam Kehidupan Kita Bahkan Ada Tiga Kemungkinan Dan Tiga Analisa Melihat Pribadi Yesus Saya Bilang Sama Dia Yang Pertama Yesus Itu Adalah Pembohong Besar Nangkep Sudah Logikanya He Is A Liar Atau Yang Berdua He Is Orang Gila Atau Yang Ketiga Memang Dia Benar Berdua Tiga Pemungkinan Sebagai Contoh Supaya Kita Gampang Bikirnya Di Indonesia Kemarin Lagi Ramai Memilu Benar Sudah Ya Ada Dua Kubu Lalu Ada Satu Kubu Yang Sudah Menyatakan Kemenangannya Deklarasi Sampai Berkali-kali Belum Diumumin Belum Dilantik Sudah Bilang Saya Presiden Lalu Main Presiden Presiden Siap Presiden Kemungkinannya Kita Sebagai Orang Awam Kalau Kita Orang Waras Kita Mikirnya Apa Yang Tadi Saya Ngomong Dia Pembohong Dia Orang Gila Atau Bener Bener Presiden Betul Mas Kalau Tiba-tiba Ada Orang Datang Bilang Saya Tuhan Saya Juru Sama Saya Tuhan Saya Juru Selamat Dunia Saya Mengapri Dosa Selamat Manusia Kita Bermikin Siapa Nyora Dia Orang Bohong Nih Hoax Atau Jamannya Orang Gila Jam 7 5 Atau Jangan Bener-bener Dia Tuhan Mesias Yang Sudah Datang Nah Orang Orang Dia Ngomong Presiden Itu Bukan Hanya Sudah Om 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 Saja Orang Kalau Ngomong Dia Tuhan Dia Juru Selamat Bukan Hanya Tuhan Juru Selamat Saja Dari Om Dia Jadi Saya Ngomong Sama Anak Saya Logikanya Sederhana Yesus Itu Tuhan Dan Dia Bener Tuhan Karena Apa Dari Apa Yang Dia Katakan Bila Sama Apa Yang Dia Katakan Sudah Dia Nggak Mungkin Tuhan Kalau Dia Sudah Aku Bilang Sudah Aku Bila Kalau Dia Nggak Tuhan Nggak Mungkin Dosamu Aku Bangkit Dari Kematian Aku Akan Mati Pada Hal Yang Ketiga Aku Bangkit Sudah Tidak Pernah Ada Seseorang Di Buka Bumi Ini Yang Membuatkan Kapan Dia Mati Dan Kapan Dia Bangkit Kita Tumpah Pasti Kita Tawangan Mati Cuma Kita Tidak Tau Kapan Kita Matinya Yesus Bilang Saya Mati Besok Lalu Tidak Tidak Perkataan Perkataan Itu Membuktikan Dia Dara Tuhan 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 Kematian Keputu Karena Kekalahan Tapi Kematian Kekalahan Jalan Untuk Kau Mengalami Kebangkitan Dan Kemuliaan Dan Kami Bersyukur Buat Kebangkitan Kristus Yang Sudah Kau Nyatakan Yang Bukti Secara Yang Sudah Ditulis Dan Sudah Terlihat Ketika Hari Ini Kami Merayakan Pasca Kami Tahu Tuhan Bahwa Benar Membuktikan Bahwa Kau 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 Tuhan Yang Hidup Kau Bukan Pembohong Kau Bukan Orang Gila Yang Cuma Teriak Teriak Tapi Kau Benar Tuhan Kau Allah Yang Membuktikan Perkataan Kau Allah Yang Memvalidasi Semua Perbuatan Dan Tindakan Dan Akhirnya Engkau Yang Dipermuliakan Nama Dekat Sekarang Sehingga Pada Akhirnya Nanti Semua Lutut Akan Bertelut Semua Lidah Mengaku Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi Kemuliaan Allah Bapak Terima kasih Tuhan Bahwa Iman kami Bukanlah Iman yang Mati Iman kami Bukanlah Iman yang Sia-sia Karena Allah yang Kami sembah Bukanlah Patung Buatan Manusia Karena Allah yang Kami sembah Bukanlah Pribadi Manusia Yang Terkenal Atau Hebat Tapi Justru Kau Datang Di Tengah-tengah Dunia Kau Memilih Salib Kau Menggantikan Kau Bahkan Kau Tak Akan Mati Dekat Sekali Salib Tuhan Terima kasih Bahwa Iman kami Bukanlah Iman yang Mati Dan Sia-sia Tapi Iman yang Hidup Kami tidak Takut Dengan Segala Macam Tantangan Bahkan Aniaya Dan Bahkan Perkumpulan Hidup Ini Bahkan Membuktikan Tuhan Bahwa Engkau Akan Membawa Kami Tuhan Kepada Kemuliaan Dan Kami Akan Memberintah Bersama Dengan Ketekalan Kami Hanya Musafir Di Buka Bumi Tolong Kami Mengenakan Mindset Ketekalan Supaya Kami Mempersiapkan Rumah Kami 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 Boleh Bersama Sama Pemerintah Dengan Kau Dan Kami Boleh Mengalami Kuasa Kebangkitan Yang Sama Dalam Hidup Kami Dalam Keluarga Kami Dalam Masa Depan Kami Dalam Bisnis Pekerjaan Kesehatan Anak Anak Cucu Kami Dalam Segala Bidah Area Hidupan Kami Kami Berdoa The Spirit Of Resurrection Of Jesus Itu Boleh Menjadi Bagian Dalam Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Dalam Nama Tuhan Yesus Kita Semua Yang Dibergati Sama Sama Kita Dapatkan Amin Haleluyah Terima Kasih Untuk Pak Esen Dan Pak Yosafat Untuk Kemudian Permanimal Hari ini Kami Semua Sangat Dibergati Biar Tuhan Pakai Terus Sambah Banyu Dibergati Bangsa Bangsa Amin Terima Kasih Tuhan Untuk Dibangu Malam Hari ini Kita Akan Masuk Kedalam Pasca Bersama Kita Akan Ekabem Mereka Menyanyi Sekarang Kita Akan Wakilkan Untuk Ekabem Maluku Dari Maluku Untuk Boleh Memuji Tuhan Malam Hari ini Waktu Datem Bagi Persilah Hir Sampai Sampai Terima kasih. 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 Tidak merupakan, Tidak merupakan, Yesus jama ku jadi baru. Yesus jama ku jadi baru. Tuhan terima kasih alas kebenaran firman Tuhan yang kau perdenarkan bagi kami. Kami menyadari ya Tuhan, yang kematian dan kebangkitan-Mu lebih dari 2000 tahun yang lalu, yang mengubah hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengasihi dan kuasa-Mu yang luar biasa, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan saling-masing, selama-masing, boleh memberkati kami semua pada malam hari ini. Berkati ya Tuhan, tersebut Tuhan di tempat ini, dan biarlah melalui tempat ini banyak orang berjumpa dengan pribadi Engkau ya Tuhan. Dan banyak ya Tuhan, orang juga berlalu bertombak di dalam pengenalan kepada Kristus Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, kalau sementara kami juga akan melanjutkan dengan perusahaan untuk memakan malam bersama. Bami ya Tuhan, bagi setiap kami yang boleh diberkati Tuhan. Saya mengundang dengan hormat, sementila terpisah dan kembali ke keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, soalnya sekali dikasih Tuhan, boleh mengangkat tangan di depan Tuhan, dan boleh menerima berkat kepada Bapak, kasih dan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat makanan yang Tuhan sudah siapkan, berkaca semuanya yang kami santap, kiranya Tuhan berkati memuduskannya. Tangan-tangan yang sudah menyediakan, juga keluarga di tempat ini, Tuhan berkati, Ibu Truli bersama dengan suami, anak, cucu, mantunya semua, berkati Tuhan. Terima kasih mereka sudah membuka rumahnya dan berkati dengan makanan ini, biar berkat Tuhan juga boleh menerbahi keluarga ini, dan kami boleh menikmatinya, dan kami boleh makan bersama-sama dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang berterima kasih dan bersyukur sama-sama ke depan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.